Intro Baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Kita belajar sekarang Religious Maturity Atau Kematangan Beragama Saya awali dari Satu slide Sebuah quote dari Seorang novelist namanya Lawana Blackwell Dia punya quote populer sekali Age is no Guarantee of maturity Umur itu Bukan garansi Kematangan, kedewasaan Jadi Kalau saya Bicara religious maturity Kedewasaan beragama Kematangan beragama Ini tidak ada hubungannya Sama umur ya Teman-teman yang Malam hari ini Mendengarkan ngaji Mungkin sebagian besar Lebih muda dari saya Tapi saya tidak Jamin Saya lebih matang Dari kalian Tidak ada hubungannya Sama umur Jadi Kedewasaan itu ada Dalam Sikap dan perilaku Banyak orang yang Umurnya Banyak Umurnya Sudah Mungkin kepala Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Tapi Perilakunya Masih Seperti Manusia yang Kepala nol Kepala satu Kepala dua Masih keganak-ganakan Masih belum dewasa Kalau Teman-teman Belajar Psikologi Itu Biasanya Ciri Pribadi Yang dewasa Pribadi Yang matang Itu ada Beberapa Di Malam hari ini Saya bawa Satu teori Tentang Pribadi Yang matang Itu misalnya Begini Kepribadian Yang dewasa Yang matang Itu Pertama-tama Cirinya Adalah Sadar Diri Dan tahu Diri Ini Orang dewasa Sadar Diri Itu Ngerti Posisinya Tahu Diri Itu Berarti Bisa Menempatkan Diri Sesuai Posisinya Itu Orang dewasa Oh Aku Disini Ini Tamu Oh Aku Malam Hari Ini Dipercaya Teman-teman Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Menurut Kita Penting Maka Saya Harus Begini Itu Sadar Diri Dan Tahu Diri Oh Saya Ini Mahasiswa Berarti Sikapku Harus Begini Yaitu Sadar Diri Dan Tahu Diri Di Antara Cirinya Orang Dewasa Jadi Jadi Kalau Kalian Ingin Diri 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 Makanya Sejak Sejak Kemarin Di Banyak Sesi Saya Selalu Menegakkan Teman-teman Refleksi Diri Teman-teman Merenong Mohasabah Teman-teman Instroveksi Dan Lain-lain Ini Dalam Rangka Biar Kita Semakin Matang Semakin Dewasa Jadi Sadar Diri Dan Tahu Diri Siapa Aku Aku Ini Posisinya Apa Dalam Hidup Kalau Di Rumah Sebagai Apa Kalau Di Sekolah Di Kampus Sebagai Apa Kalau Di Tengah Masyarakat Sebagai Apa Apa Yang Harus Aku Perankan Dan Apa Yang Jangan Aku Lakukan Itu Ciri Pribadi Yang Sudah Dewasa Sudah Matang Ciri Kedua Orang Dewasa Itu Mampu Menahan Diri Jadi Orang Dewasa Itu Tidak Gerusak Gerusu Apa Bahasa Indonesia Gerusak Gerusu Itu Tidak Sembrono Jadi Tidak Apa Apa Pokoknya Ingin Pokoknya Karep Terus Dilampiaskan Jadi Punya Rem Yang Pakem Itu Cirinya Orang Dewasa Jadi Ngerti Apa Yang Harus Dia Lakukan Kemudian Timingnya Kapan Itu Harus Dilakukan Kalau Belum Waktunya Jangan Dilakukan Dulu Itu Namanya Mampu Menahan Diri Tidak Mentang Mentang Mainan HP Itu Enak Terus Sehari Main HP Terus Yang Lain Gak Dipikir Kalau Orang Dewasa Mampu Ngerim Oh Yalah HP Itu Enak Nyaman Dipakai Tapi Aku Tidak Terus Terusan Main HP Ada Waktunya Tidak Mentang Mentang Jalan Jalan Sepedaan Itu Menyehatkan Terus Mengajak Sepedaan Terus Tidak Ngukur Dirinya Itu Berarti Tidak Mampu Menahan Diri Ngerti Timing Yang Pas Kapan 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 Istirahat Dulu Kapan Dilakukan Lagi Mampu Menahan Diri Kalau Ngerti Dirinya Misalnya Punya Sakit Ini Yang Tidak Boleh Makan Itu Itu Mampu Menahan Diri Aku Tidak Makan Itu Dulu Karena Aku Ini Lagi Sakit Tubuh Ini Kan Juga Amanat Allah Untuk Aku Jaga Maka Aku Tidak Makan Itu Menahan Diri Biasanya Yang Mampu Semacam Ini Orang Yang Sudah Dewasa Orang Yang Sudah Matang Kalau Yang Anak Anak Atau Yang Mentalnya Kekanak Kanaan Kan Biasanya Susah Karpe Ya Karpe Nek Ndak Keturutan Terus Ngamuk Ngamuk Itu Kurang Dewasa Kemudian Yang Ketiga Ada Juga Yang Bilang Orang Dewasa Itu Biasanya Empatik Empatik Itu Kalau Berhadapan Dengan Orang Lain Mampu Mengedepankan Rasa Empatik Itu Kalau Dalam Filosofat Kadang Disebut Transposisi Memposisikan Dirimu Di Posisinya Orang Lain Kalau Aku Jadi Dia Kalau Aku Di Posisinya Dia Kalau Aku Mengalami Seperti Yang Dia Lakukan Apa Yang Aku Rasakan Kira-kira Itu Empatik Jadi Kalau Aku Mahasiswa Yang Sudah Semester Akhir Yang Terlancam DO Skripsi Tidak Jadi Jadi Sementara Dia Harus Segera Lulus Kira-kira Yang Saya Rasakan Apa Gelis Aku Seperti Apa Susah Seperti Apa Wah Berarti Mahasiswaku Ini Tidak Susah Susah Skripsinya Misalnya Ketika Aku Jadi Dosen Berempati Ke Mahasiswa Atau Kalian Empati Ke Teman Kosmu Atau Empati Ke Bapak Kosmu Ibu Kosmu Empati Ke Siapa Saja Kalau Kalian Mampu Berempati Itu Di Antara Jiri Bahwa Kalian Orang Dewasa Kemudian Ada Juga Yang Bilang Jirinya Orang Dewasa Itu Mau Dan Mampu Bertanggung Jawab Jadi Hidup Ini Kan Kita Punya Banyak Tugas Banyak Kewajiban Banyak Amanah Yang Dijalankan Di Posisi Kita Itu Kalau Orang Dewasa Mampu Dan Mau Menjalankan Kemudian Buktinya Tanggung Jawab Juga Siap Menerima Dan Menanggung Apapun Resiko Dari Yang Sudah Dijalankan Itu Namanya Sudah Dewasa Pak Saya Kemarin Ikut Demo Jadi Saya Tidak Ikut Kuliah Dan Saya Siap Tidak Kuliah Ditulis Bolos Karena Saya Kemarin Tidak Sempet Pamit Tidak Apa Pak Saya Siap Tanggung Jawab Itu Dewasa Namanya Tidak Masalah Biar Saya Nanti Dosennya Yang Empatik Wah Mau Mengempati Kemudian Mampu Menahan Diri Sekaligus Sadar Diri Dan Tahu Diri Dan Ada Ada Juga Yang Punya Teori Bahwa Di Antara Jirinya Orang Dewasa Orang Matang Itu Dia Mampu Memotivasi Dirinya Sendiri Dan Memotivasi Orang Lain Jadi Agak Susah Teman Teman Kalau Kita Tidak Bisa Memotivasi Diri Kita Sendiri Tidak Bisa Motivasi Diri Sendiri Itu Berarti Harus Selalu Butuh Stimulan Butuh Dorongan Dari Luar Diri Butuh Ada Bayarannya Dulu Baru Bergerak Butuh Dipaksa Dulu Baru Mau Turun Bekerja Butuh Dinasehati Panjang Lebar Dulu Baru Mau Sadar Itu Nanti Kita Berat Dalam Hidup Kalau Orang Dewasa Biasanya Mampu Memotivasi Dirinya Sendiri Saya Harus Mampu Saya Harus Menyelesaikan Pekerjaan Saya Tidak Butuh Ancaman Dari Luar Tidak Butuh Paksaan Dari Luar Dia Bisa Memotivasi Dirinya Sendiri Tidak Apapun Motivator Itu Tidak Laku Kalian Bisa Memotivasi Dirinya Sendiri Yang Lebih Baik Memang Kalian Mampu Memotivasi Dirimu Sendiri Jadi Itu Diantara Jiri-jiri Kepribadian Yang Matang Terima Tidak 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 Terima Tidak Terima kasih.